Halo, saya Hans. Saya Soekar Maja, kita dari No Brand Plan dan MLD Spot lagi minta kita untuk rekomendasiin ya. 5 tanaman indoor yang gampang dirawat. Nomor 1, kita rekomendasiin Monstera King. Betul. Kenapa tuh? Pokoknya dia kuat deh, mau ditahan banting pokoknya. Mau ditaruh di dalam, mau ditaruh di luar, dia nggak masalah dan cenderung cepat bertunas ya. Benar. Yang kedua versi gue Monstera A dan Soniai atau? Janda Bolong. Nah, itu juga salah satu Monstera yang bandel banget, bisa ditaruh di air, bisa ditaruh di media tanam kayak apapun, terus cepat ya. Tercenderung cepat. Rambatnya cepat banget. Jadi udah gitu bentuknya juga bagus. Yang ketiga ZZ Plant. Kenapa? Soalnya mau ditaruh di tempat yang gelap pun dia tuh bakal hidup. Ya, jadi toleransi sama cahayanya sangat tinggi ya. Rendah. Oh, rendah. Jadi dia nggak masalah mau ditaruh di mana pun. Yang keempat Golden Photos. Atau yang namanya apa? Siri Gading. Itu juga gampang banget diurus, terus cepat berkembang dan kalau misalnya mau penuhin rumah, pakai itu bagus banget. Yang terakhir adalah Sansifera. Nah, ini lidah mertua ya. Lidah mertua. Nah, pokoknya dia berkembang biaknya sama mau taruh di mana pun bisa deh. Bisa. Terus bagusnya dia bisa jadi air purifier. Jadi nyaring udara biar sehat. Itu dia 5 jenis tanaman indoor yang mudah dirawat versi No Brand Plant. Lu semua bisa nonton cerita tentang Seremono Brand Plant di YouTube channel MLD Spot TV di episode Suplemen Buat Tanaman. Jangan lupa subscribe YouTube MLD Spot TV. Follow Instagramnya MLD Spot. And get yourself inspired by MLD Spot. Sub indo by broth3rmax